Hai assalamualaikum teman-teman semua disini ada salah satu mioji yang macet ya mesinnya nggak bisa hidup malah tadi sempat didorong ini untuk datang kesininya terus aki masih normal kelistrikan semua normal tetapi pada saat di stater mesin nggak bisa hidup dan saya akan menghidupkan kembali motor ini sampai normal ya teman-teman coba stater Nah sini stater ya oke mesin nggak bisa hidup padahal stater kuat masih normal tapi tetap nggak bisa ngangkat untuk langkah pertama yang akan saya buka yaitu pada sensor ISC sensor ISC disini fungsinya untuk terus atau sebagai cuk elektronik ya mengontrol banyaknya udara yang masuk ketika mesin langsam nah disini sudah saya buka dalamnya itu ada satu buah per satu buah per dan satunya lagi namanya saya kurang paham teman-teman yang jelas cara kerjanya itu tutup buka begitu jika kena aliran arus Oke kita disini hanya membersihkan tujuannya untuk menghidupkan kembali motor sampai normal saya semprot menggunakan cleaner supaya kotoran-kotorannya segera keluar lalu semprot menggunakan angin sampai bersih dan harus benar-benar debu dan kotoran yang menempel atau mengendap disitu keluar semuanya ya biar lebih jelasnya alat disini akan saya buka dan pretel nah ini yang ujungnya lancip ya teman-teman fungsinya untuk menutup angin nah disini ada lancip dan cara kerjanya itu nah begini teman-teman dia kalau diputar ke kanan maka akan masuk karena disitu ada drat seperti baut ya Nah puter sampai pol kalau diputar ke kiri maka akan keluar kalau ke kanan maka akan masuk masuk oke nah disini kalau saat memasang masukkan aja yang pol tidak usah memikirkan apakah ini pas atau enggak nah pada saat diputar ke kanan ke kanan maka disitu ada celah ya oke disini ada per nah saya akan coba mengontak atau mengonkan kontak ya teman-teman bisa dilihat nah cara kerjanya itu seperti itu kotak lagi bro tiga kali 23 nah maka maka alat disini akan akan berubah dan akan ada celahnya disini nah kesimpulannya itu berarti saat pemasangan tidak usah dimasukkan diputar lagi berapa mili itu enggak usah ya teman-teman tinggal teman-teman masukkan saja dan disitu akan ngedat masuk ke dalam sampai pol sampai mentok terus teman-teman pasang semua karet dan juga pernya dan nanti cuk otomatis disini atau ILC apa ISC disini akan bekerja otomatis akan menyetel sendiri dengan otomatis begitu ya Oke paham teman-teman ya selanjutnya saya pasang kembali dan tidak ada setelan-setelan apapun cukup dimasukkan putar ke kanan sampai mentok lalu pasang udah begitu aja jangan sampai ketinggalan pengecekan pada bagian busi nah disini busi sangat kotor sekali dan banyak rak yang menempel akibat pembakaran yang tidak sempurna disini sudah kelihatan bahwa motor disini terlalu boros atau terlalu kaya ya teman-teman nah ini disebabkan oleh oleh sensor SC yang tidak bekerja tidak bekerja normal dan mengakibatkan kebanyakan bensin yang masuk dan pada busi akan cepat kotor dan boros untuk pengecekan yang terakhir akan saya cek pada tekanan full pump atau tekanan pompa bensin ya dimana disini biasanya mengalami kelemahan dan kalau lemah saya ganti kalau tekanannya memenuhi standar itu akan saya pasang kembali untuk mengecek tekanan full pump disini saya cabut dulu selang yang menuju ke full injeksi ya lalu masukkan alat sederhana nah disini sudah kontak on coba lagi lagi bro di kontak on teman-teman teman teman oke menunjukkan di angka 32 ya yang standarnya untuk mioji 32 koma disini ini sudah masih bagus untuk tekanan injeksi masih bagus dan saya pasang kembali saja ya itu tadi tiga langkah titik poin penting yang harus saya kerjakan pada motor yang mati atau tidak mau ngangkat saat disetater ya untuk selanjutnya yaitu menghidupkan mesin akan coba di stater coba di stater deh kontak oke stater coba iya iya mesin hidup ya teman teman disini sudah normal sudah dinyatakan mesin hidup kembali dan normal tidak ada kendala itulah langkah-langkah sederhana untuk menghidupkan motor injeksi yang tidak mengangkat stater pada motor mio terima kasih ya teman-teman semoga tayangan ini bermanfaat jangan lupa like komen dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video video berikutnya terima kasih Assalamualaikum salam otomotif terima kasih Terima kasih.